Bagaimana gereja kamu pinjam-pinjam uang, wah saya gak mau saya, ditolak saya sungkan, mau saya penuhi gak rela saya, akhirnya dia keluar aja daripada di gereja. Ketemu gak di gereja yang sempurna, ketemu yang geleng-geleng kepal, sudah lama dia geling-geling cari-cari, pilih, 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 dia ketemu satu gereja yang sempurna. Oke, pendiatanya ramah-tama, pandai, korbannya menarik, rendah hati, komplik, istrinya, istrinya itu sangat suka pandai bergaul, musiknya menyegarkan dan juga membangun perwarian, majlisnya, oh lelah-lelah semuanya, jemaatnya sangat kompas, gereja itu gereja sempurna. Satu bulan kemudian, no, gereja itu menjadi gereja tidak sempurna, karena ibu itu ada di situ, gereja sempurna, jadi gak sempurna, kenapa? Karena tante itu ada di situ, inilah setitik, rusak itu sempurna, gak tahu siapainya dalam cerita ini, bisa aja ya saudara-saudara. Sebetulnya ada sih, gak sih gereja yang sempurna? Adanya? Gak ada gereja yang sempurna, kenapa? Karena sayanya, dan saudara, gak sempurna. Kita semua manusia yang gak sempurna, bagaimana mau mencari gereja yang sempurna? Sebab gereja terkini dari manusia-manusia, betul? Bukan malaikat-malaikat, bukan santo-santa, tapi orang-orang biasa, seperti saya, saudara. Yang makan nasi yang sama, dalahnya sama merahnya, dan juga kelemahan-kelemahan kita serupa, karena kita semua cuma karena dosa. Apa masalahnya, sehingga orang macam ibu tadi, yang tidak sedikit ada di mana-mana, sering gak tutup di sini, gak tutup di sana? Apa problemnya, saudara? Bagaimana mestinya kita membawa diri, supaya kita bisa mendapat berkat dari gereja manapun, dan juga menjadi berkat, bukan menjadi masalah, seperti ibu tadi. Gereja baik-baik, jadi gak baik, jadi kelemahan. Ya mungkin, mulutnya, atau apa-apa. Rasul Paulus, memberikan suatu gambaran yang sangat sederhana, tapi praktis, bahwa gereja itu diibaratkan sebagai apa? Rumah Tuhan. Ya, sebagai rumah Tuhan, sebagai pengulai Kristus, tapi dalam pembacaan firman Tuhan yang ke hari ini kita mau ambil sebagai pokok perlindungan kita, gereja diibaratkan sebagai apa tadi? Satu tubuh. Tubuh. Kita punya berapa tubuh? Satu. Satu tubuh. Tetapi satu tubuh itu terdiri dari? Anggota. Banyak macam anggota tubuh. Yang dimaksud anggota tubuh itu, bukan cuma tangan dan kaki, tapi juga ada ibu. Oke? Ada telinga, ada mata, yang waktu kita masih kecil, atau ketika kita ada ketemuan anak-anak kecil, kita ajar, mata mana-mata. Bing, mana-mata, kuking, dia tahu. Supaya dia ingat, tubuhnya terdiri dari banyak anggota. Pelajaran apa yang Rasul Paulus mau ajarkan kepada kita sebagai anggota-anggota gereja? Sebagai tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus, kita adalah anggota-anggota. Dan dikatakan, kamu semua, termasuk saya, adalah tubuh Kristus. Jadi totalitas kita ini, semua kita, adalah tubuh Kristus. Dan kita masing-masing, tiap orang, adalah anggota tubuh itu. Mari kita pelajari mengenai gambaran tersebut. Ini, saudara-saudara. Anggota tubuh di dalam satu tubuh. Ibu tadi, satu contoh ilustrasi, dia tidak duduk ke sana, ke sini. Selalu ada saja yang tidak sesuai dengan penselera atau pendapatnya. Kenapa? Karena dia mau semua hal, semua orang, semua gereja, mesti sama seperti dia. Dia menjadi ukuran. Yang aku anggap benar adalah benar. Kalau aku rasa tidak suka, itu pasti tidak benar. Apakah benar cara terpandang seperti itu? Tak cocok, sudah. Karena kita hidup itu, di dalam dunia, kita sempitnya dalam gereja, bahkan di rumah tangga pun lebih sempit lagi. Kita tidak bisa, orang lain itu mesti sama seperti kita. Kalau kita senang sambal, kita tidak boleh paksa istri kita harus senang sambal. Kalau dia tidak masak, tidak pedas, kita marah-marah. Kenapa tidak pedas? Kalau mau pedas, kamu tambahin sambal saja sendiri, kan lebih gampang. Daripada di masak pedas, orang yang tidak bisa pedas, tidak bisa. Masa mau dikeluarkan pedasnya dari masakan, tidak bisa. Tidak bisa paksa orang lain sama seperti kita. Itu contoh yang gampang saja. Betul? Ada orang yang ekstrofit, gampang bergaul, easygoing, cukang ngobrol. Ada yang kepentian. Kita tidak boleh bilang, so, betul orang yang perdiam. Kalau tidak tegur, tidak ajak ngomong, tidak ngomong. Memang dia bawaannya seperti begitu. Sebaliknya kita yang perdiam, tidak boleh bilang, cek, ngomong tidak capek-capek. Hei, tidak bisa. Habis dia ngomong. Ya, karena memang dia bawaannya seperti begitu. Tidak boleh paksa orang lain sama seperti diri kita. Di dalam tubuh kita, coba. Tangan tidak boleh bilang sama kaki. Senang menjalankan. Bawa bantu, nyuapin makanan, masuk ke dalam mulut. Jangan aku terus. Bisa. Tangan itu memang tugas yang terlain. Ya, kita larang. Termasuk nyuapin sendok, masuk ke dalam mulut. Tapi kaki itu membawa tubuh kita ini pergi ke tujuan yang diperbutuhkan. Dan itu menghindar yang kita tarik, ditabrak mobil. Ketika kita dengar hal mobil, betul? Kan kaki yang lari. Dan kaki tidak boleh bilang, Tangan-tangan, aku udah capek lari. Sekarang kamu yang lari. Ya, ditabrak mobil beneran. Kalau perlu tangan yang lari. Kamu yang terus itu ada perbedaan-perbedaan. Di dalam gereja demikian juga. Ada kepelbagaian. Cepetan. Yang kedua. Ibu seperti dalam ilustrasi kita. Ini susah sendiri. Karena apa? Dia punya motivasi yang keliru. Di dalam pergi ke gereja. Dia pergi gereja untuk apa? Untuk diri sendiri. Untuk mencari kekuasaan diri sendiri. Betul? Dia suka yang model pendeta begini. Kok baik muslim. Itu. Musib banyak cerita ya. Jujuk. Musib. Apakah ada dia punya pengalaman? Itu yang aku inginkan. Aku ingin. Di sini pendeta ya. Musib begini, begini, begini. Padahal kalau dia sendiri jadi sendiri pendeta. Mungkin agak bisa jadi seperti yang dia inginkan. Dia mau musik seperti ini. Sudah. Di dalam tubuh kita. Coba kita lihat. Anggota tubuh itu. Ada. Untuk apa? Apakah untuk kesenangan diri sendiri? Kalau ada anggota tubuh yang cuma untuk kesenangan diri sendiri. Pasti binasalah seluruh tubuh itu. Paling tidak ini sakit. Betul? Jom ambil contoh. Kalau mulut ada lidah. Kalau makan, sonungnya. Wah. Sonungnya daging. Paling suka daging. Kalau sayur, no boutique. Dia suka yang lemak-lemak. Enak lemak lemak itu. Coba kalau bikin sate. Ada lemaknya. Lebih harum bukan? Dia makan paling enak. Betul lah Bu, ya? Bawa sate kambing. Om dia bilang. Makan sate kambing kalau bawa ke rumah itu kurang enak. Paling enak itu sama sate kambing. Di tempat dia dibakar. Sebelum kita makan, kita sudah menikmati dulu. Mengapa orang tahu? Sudah tahu. Karena ada lemaknya itu yang dibakar. Bahwa harumnya itu. Iya kan? Bahwa per rumah. Harumnya sudah tidak ada. Malah sudah dingin, sudah putih. Tapi kalau mulut ini mengikuti kemauan dia. Cuka minyak kroma-kroma. Daging melulu. Sayur yang mau. Buah tidak suka. Dia cuma ikhlas. Dia suka. Dia cuma lidah. Nggak akan pakai lidah. Nggak akan nggak pakai otak. Apa jadinya? Sakit. Pasti. Pasti.